Tim Pencak Silat Jawa Barat Dari total 5 nomor yang dipertandingkan Mas pertama bagi Jawa Barat Dicabang olahraga Pencak Silat Disumbangkan oleh Asep Wil dan Sani Yang turun pada nomor Tunggal Putra Sedangkan Mas kedua Jawa Barat Diraih dari nomor Beregu Putra Atas nama Asep Yul dan Sani Anggi Faisal Mubarok Dan Nunu Nugraha Sementara Mas terakhir Jawa Barat Dari Pencak Silat nomor Seni Disumbangkan oleh pasangan Ririn Rinasih Dan Rizka Hermawan Yang tampil pada nomor Ganda Putri Selain tiga medali emas Jawa Barat pun mengoleksi medali perak Dan satu perunggu Medali perak disumbangkan oleh Rizya Gunawan Pada nomor Tunggal Putri Sedangkan satu perunggu diraih dari Nomor Ganda Putra melalui pasangan Oki dan Jejen Ditemui pasca pertandingan Manajer tim Pencak Silat Jawa Barat Muliana mengatakan dirinya Sangat bersyukur dapat meraih Tiga medali emas pada nomor Seni Pasalnya target awal Dua yakni pada nomor Tunggal Putra dan Beregu Putra Namun ternyata Ganda Putri Diluar dugaan mampu meraih Medali emas Nomor Ganda Putri Yang sesungguhnya memang Ini diluar dugaan Karena memang target kita Tadi tunggal dengan Di Ganda Putri Kita dapat medali emas Dengan nilai yang berkali-kali Sama dengan wanita Komentar ini apa tadi Tentang nilai yang Sampai tadi terakhir Ya sesungguhnya Saya kira ini adalah Sebuah apa ya Sebuah hal yang Barangkali Boleh jadi adalah Pakat tertentu ya Pakat tertentu Dalam upaya untuk Biar semua rumah Seperti itu ya Tapi dengan cara yang Sedikit harus Hanya Sekali lagi Pakat ini adalah Bapak-bapak Bukan Allah Semua Memanginikan ke kita Cabang olahraga Pencaksilat Menargetkan lima Medali emas Pada pelaksanaan Pekan olahraga Nasional ke-20 Tahun 2021 Di Papua Jawa Barat pun Berpotensi menambah Koleksi medali emas Setelah berhasil Menempatkan Tujuh atletnya Pada kategori Tanding yang akan Digelar esok hari Irfan Haryadi Bandung TV